Jadi sorotan sodara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melelang mobil mewah Rubicon milik Mario Dandi terpidana kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Mobil itu terjual senilai 725 juta rupiah. Namun lembaga perlindungan saksi dan korban meminta Mario tetap memenuhi restitusi atau ganti rugi senilai 25 miliar terhadap korban David Ozora. LPSK menegaskan hasil jual Rubicon masih jauh dari restitusi yang dipebankan kepada Mario Dandi dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan pengadilan tinggi Jakarta. Sehingga jika Mario tidak dapat membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah maka selain dipidana 12 tahun penjara hukumannya ditambah 7 tahun penjara. LPSK pun telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait penyerahan hasil penjualan Rubicon untuk korban David Ozora. Apa putusan Majelis Hakim kemarin kan subsidiar 7 tahun ya jika yang bersangkutan tidak sanggup membayar jadi ya otomatis dia tetap harus menjalani subsidiarnya gitu karena tidak mencapai sesuai dengan putusan pengadilan itu kan yang 25 miliar ya gitu jadi itu masalahnya ya jadi meskipun Rubiconnya terjual itu kan tidak memenuhi yang jumlah angkai jauh gitu iya ada tenggat waktunya gitu nah ini saya belum cek detailnya ya apakah sudah masuk tenggat waktu atau tidak tapi nanti jadi Terima kasih.